Terima kasih telah menonton Tentang tenang akunting Pada waktu Pak Susinom ingin scale up Beliau anggil 3 konsultan Satu konsultan brand saya diundang Yang kedua adalah Pak Coach Armala Sebagai konsultan operasi Dan yang ketiga adalah konsultan finance Atau konsultan accounting Saya tanya, yang dua ini beres nih Udah saya ceritain, bla 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 Kemudian saya tanya, kenapa harus pakai akunting Loh pada saat itu akunting kita gak rapi Seperti ini Kalau UKM ditanya, ada gak duitnya? Oh ada gitu Kayak itu Lele Kayak ditanya Di kolam lele gitu Lelenya berapa? Ada gak lelenya? Oh ada Ada Berapa jumlahnya? Yopo Itu ada lele yang masuk di air Ada lele yang bisa beresep-belesep Beresep-belesep bahasa jauhnya Ngumpet-ngumpet Ngumpet buat tanah Lele kan bisa gitu Kita gak pernah tahu Tapi kalau tanya ada gak? Oh ada 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 Tapi jumlahnya bilang, yoi bu, pokoknya ada Bukan ada Kadang-kadang gitu Betul Betul Jadi itu adalah Ya itu Apa ya Ya sekarang itu adalah fenomena UKM Kalau ditanya Uangnya ada gak? Ya uangnya ada Ditanya Tapi berapa adanya? Gak tahu Bu Bisnisnya gimana tahun ini? Laba atau rugi? Kayaknya sih laba Nah gitu Biasanya Kayaknya kan gitu ya Kayaknya sih laba Pasti begitanya Oke kayaknya laba Memang berapa labanya? Jombor lagi Nah itu Itu adalah sesuatu yang memang banyak di alamnya temen-temen UKM Yang belum punya laparan keuangan Uangnya Nah Oke saya nyambul lagi cerita sedikit tentang Aulia Fashion ya Keren ini apa yang disampaikan Pak Suseno Saya ingin merubah dengan accounting itu Catatannya lebih rapi Saya ingin mengubah dari kolam lele Yang gak bisa dihitung Menjadi sebuah aquarium Oke Yang bisa dilihat Ih loh ikanku segini banyaknya Dan tepatnya disini, 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 dan disini Kelihatan dalam satu kali pandang Terlihat dalam satu lembar kertas Kira-kira gitu tuh Analoginya Analoginya Itu bagus Itu bagus Nanti saya izin ya Pak Suseno Pak Suseno Tak pakai boleh ya Nanti bayar kaki royaltinya ya Pak Suseno Ya sama beliau Kayak gitu mas Tiga itu tadi ya Kejelasan arah perkembangan Tahu kondisi saat ini Dan lebih mudah dalam membuat keputusan Keputusan ya Oke Artinya Teman-teman Yang masih pebisnis pemula Apapun skalanya Saya sangat yakin sekali Ketika ingin Teman-teman ini pasti ingin bertumbuh Teman-teman pasti ingin Menjadi suatu yang Bisnisnya lebih besar Daripada sekarang Salah satu syaratnya Seperti yang disampaikan mas Fahmi adalah Milikilah laporan keuangan Itu dulu Catat dulu Walaupun itu tadi ya Ketika mencatat Uangnya belum tentu nambah Tapi kita jadi jelas Posisi bisnis kita ada di mana Lebih mudah kita mencapai goal Di tahun depan Atau Dua tahun Tiga tahun ke depan Akan jauh lebih clear Akan jauh lebih mudah Nah itu adalah fondasinya Pertanyaan berikutnya nih Saya mau ngobrol sama mas Rakan Mas Kesulitannya sebetulnya apa sih Membuat laporan keuangan Kalau tadi mas Fahmi menyampaikan ya Ada tiga laporan keuangan Harus kas Harus kas Dan sekarang udah dimiliki Yang kedua adalah laporan bugi Dan yang ketiga adalah neraca Mas Raka Tahu gak Kalau ada dua laporan ini Tambahan Nah Tahu dulu Dia tuh sering denger Sering denger Dan pernah melihat bentuknya Oke Tapi bener-bener Bisa dibilang sama sekali Gak tahu fitur ini gimana TV-nya Memakainya Meng-inputnya Membacanya Oke Tapi artinya Tahu ya Tahu Tahu Ada dan sebagainya Tapi mungkin juga Tahu gak manfaatnya Manfaatnya Sebelumnya 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 pernah dengar Oke Nanti untuk bisa membaca ini Tapi karena Ya situasi ya Berarti yaudah ini yang penting Kelihatan dulu Yang paling utama Terus kas dulu Jadi Yang pengen saya tanyain juga gitu Jadi sebenarnya Ini tuh Apa namanya Gimana mengaktifinnya gitu Jadi kalau kita udah punya ini Terus Cara mengaktifinnya gimana Kayaknya sama ya Cara mengaktifkan artinya Cara membuatnya Cara membuat Cara membuat Dan setelahnya membacanya Oke Oke Berarti hari ini masalahnya Dua lagi Cara membuat dan membacanya Saya mau cerita sedikit lagi nih Pengalamannya menarik Pengalaman saya Kalau ursan terduitan Memang banyak Misalnya Pengalamannya Gimana ya Saya dulu Satu Jarang mencatat Kemudian saya Memulai Sadar Berakan itu Mulai saya rapikan Mencatatnya Tadinya saya Cuman catat Seperti yang masyarakat Sampaikan Hanya laporan Uang masuk Dan uang keluar Terus kemudian saya mikir Bu cik cili Aku semediator Apa yang mau diatur Aku masih kecil Tapi kemudian saya Dari berbagai macam Inputan Saya bertemu dengan Banyak pengusaha Yang udah besar Mereka mengatakan Bahwa ini adalah Mudah awal Kalau mau besar Ini dulu dilakuin Kamu gak bisa Mengatakan Kalau saya udah besar Saya akan melakukan itu Itu gak akan pernah ada Karena itulah Yang akan membuat Jadi besar Kira-kira gitu Guru saya pernah ngomong gini Kalau kamu ngomong Seperti itu Seperti kamu ngomong Gini Saya Hari ini gemuk Saya ingin diet Pada saat Saya sudah kurus Gak akan ada ceritanya Ceritanya gak gitu Skenarinya adalah Kamu diet dulu Biar kurus Kalau kemudian kita Sama Saya nanti udah gede Baru saya mau atur Tentang finance Gak akan ada Riwayatnya Ceritanya gak gitu Skenarinya Skenarinya adalah Kamu atur dulu Itulah yang akan membuat Jadi besar Betul sekali Betul banget Itu Nah Kemudian setelah Mulai saya belajar Apa sih sebetulnya Harus saya lihat Saya catat Setelah itu Gimana membuat Laporan laba rugi Membuat neraca Apa manfaatnya Di awal-awal Ya memang Pengalaman saya Saya seakan-akan gak ada manfaatnya Tapi kemudian Mentor saya Pak Budi Isman Saya terima kasih banyak Kepada beliau Beliau memberikan statement begini Milikilah kebiasaan Untuk membaca data Itu pasti akan ada manfaatnya Jadi Walaupun pada saat itu Saya belum Merasakan Sangat merasakan sekali Belum sangat merasakan Terhadap Manfaat sebuah Laporan Tapi saya tumbuhkan dulu Kebiasaan itu Kebiasaan saya tumbuhkan dulu Setiap sore Saya pantangin laporan Labar rugi itu Labar rugi neraca Sama cash flow Itu tiap hari Terus lama-lama kok Oh iya Saya mulai merasakan ada manfaatnya Saya bisa melihat laporan ini Saya bisa Hari ini Alhamdulillah hari ini Akunting saya itu Report Saya punya laporan Report harian Report Accounting yang Itu saya sudah custom Sudah gak sesuai standar Umum Kenapa? Ya karena Saya sesuaikan dengan Kebutuhan saya Tapi ini Next lah Kalau teman-teman Udah Jalanin dulu Nanti saya sesuaikan Sambil jalan Kata orang jaman Dipikir Karo melaku Dipikir sambil berjalan Yang penting jalan dulu Jangan mikir dulu Tapi gak jalan-jalan Yang penting jalan Terus dipikir Dibenahi Nah hari ini Saya kalau terima laporan Dari accounting Itu Memang ada beberapa Report Tapi Dari 7 report Yang saya punya Saya cuma tahu Saya tahu Yang paling esensial Satu report Yang saya custom Udah cuma Slihat satu file itu Itu udah Kelihatan semuanya Itu Cash saya hari ini Berapa Dua minggu ke depan Berapa Sebulan ke depan Sampai Forecasting Waktu itu Saya masih ingat sekali Waktu pandemi Waktu pandemi Itu Pertama kali Saya lihat Forecasting cash flow Betul Awas jepret Ada pandemi Aduh Saya lihat Persediaan bahan bakar dulu Saya lihat cash flow Oke Persediaan stok Kira-kira pas bulan Maret itu segini Saya bayangin Andai kata Tidak ada income Sama sekali Sama sekali Ini bisa bertahan Sampai berapa lama Kemudian Saya buat Namanya Stress forecasting Apa itu Stress forecasting Saya anggap ini Resiko paling buruk Oke Ada klien ini Saya mengurut Prediksi Klien ini gagal Mungkin pending Pending bayar Pending bayar Pending bayar Oke Kalau ini terjadi Pending bayar Kira-kira forecasting Saya jadi seperti ini Kalau ini yang terjadi Saya masih punya Batas waktu nafas Berapa lama Sekian bulan Artinya Sebulan sekian bulan ini Saya harus bisa menemukan Income baru Gitu kira-kira Nah Dengan Adanya Laporan Keuangan Saya bisa mengendalikan Dengan tenang Tanpa panik Kenapa Saya masih ingat sekali Dengan kata-kata Semua mentor Mentor-mentor saya Saya teringat sekali Dan ini kalimatnya Happy turn bono Ada waktu Di sebuah forum Di IBF Tentang Tentang Finansial literasi Pada saat Kita Panik Yang tadinya Tidak masalah Menunjuk malah Jadi masalah besar Contoh misalnya Pada saat Istri kita hamil Misalnya Pada saat istri kita hamil Mules-mules perutnya Kita panik Dikasih ubat Mules Ditahan Mulesnya Sebab nggak mules Padahal itu Masalah yang normal Mules pada saat Sudah umur 9 bulan Kandungan Itu adalah masalah yang normal Tapi kalau masalah yang normal Diselesaikan dengan Cara yang tidak normal Karena panik Karena panik tadi Malah tambah besar masalahnya Nah kira-kira Nah kira-kira Menghadapi situasi-situasi seperti itu Laporan keuangan Saya pribadi Hari ini Mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali Saya bisa tahu Saya bisa tahu cara nyetir bisnis ini Dengan membaca laporan keuangan Itu kayak membaca dashboard Terus tadi ngomong apa kita Kalau sampai ngomong gini Tadi pandemi Kemudian dashboard Dan lain-lain Ini saya mau respond dikit mas Jadi kalau tadi dashboard Kemudian proyeksi Dan lain-lain Forecasting Itu memang adalah Kemampuan pengelolaan keuangan Level berikutnya Jadi Kalau kita sudah punya laporan keuangan Siapapun yang bikin Bisa kita sendiri Ataupun kita punya anggota tim Seperti mas Dodi tadi Maka Bagaimana membaca Dan kemudian melakukan Forecasting Prediksi Kiraan Mengambil keputusan Berdasarkan hal itu Itu adalah kemampuan yang Tahap lanjutan Tahap lanjutan Oke Usah dibahas lah itu ya Itu nanti aja lah Nanti saya tambah ganget Iya Dia tambah stress nanti Bikin aja aku lebih selalu Apalagi sebuah baca Lupakan Lupakan Nanti dulu Nanti dulu Lupakan dulu Oke Nanti dulu Sekarang kita bahas beliau aja Yang Yang Potret Dari teman-teman KM Uang Usaha Pemula Sekarang kalau misalnya Mas Rakan sadar Oke Saya mau bikin Laporan labar rugi Dan laporan Raca Gimana cara Termudah buat Mas Fahami Oke Nah Teman-teman sekalian Mas Dori juga Dan Mas Rakan Dulu Dulu Saya Waktu SMA itu Belajar akuntansi Di kelas 2 Cuma setahun Dan Dulu tuh Akuntansi itu adalah Hal pelajaran yang Salah satu yang Saya paling tidak senangi Kenapa? Karena Melelahkan Jadi kan dulu tuh Pas By the way SMA saya Tahun 2002 Jadi Biar teman-teman Dapat konteksnya Bahwa itu masih dulu Udah agak lama Jadi dulu tuh Kalau akuntansi kan Ada transaksi Kita catat di Buku Di jurnal Ini manual ya Ditulis ya Kemudian nanti Catatannya dipindahkan lagi Ke buku besar Dipindahkan lagi Ke Jurnal Ke neraca saldo Barulah Jadi labar rugi Jadi neraca Artinya untuk satu transaksi aja Kita mesti Pindahin beberapa kali Dan itu kan Membutuhkan Hapalan Yang cukup banyak Dan itu Cukup menyebalkan Bagi saya Bagi mas suami Tapi gak bagi saya Ini cerita Saya waktu SMA Akuntansi itu Mata pelajaran yang saya sukai Paling senengin Paling senengin selain matematika Karena hitung-hitungan Karena gak hafalan Kalau saya tuh gak suka banget Makanya dulu tuh Ini kalau bisa diulang ya Ursa kawasan saya tuh Saya tuh bego banget Oke Nah Kelihatan Emang dulu udah kenal sama saya Apakah sekarang masih bego Ya gak terlalu bego sih Sekarang udah bisa lah Tapi gini Yang saya real gini Dulu itu menyebalkan bagi saya Karena prosesnya sedemikian Ya rumit gitu ya Mindahin kesini 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 Gitu kan ya Tapi kalau sekarang Sebetulnya sudah tidak serumit itu lagi Kenapa? Kenapa gitu? Ya kan sekarang sudah banyak software Aplikasi dan lain-lain Yang mana semuanya sebetulnya Cara kerjanya sama Yaitu Kita tinggal masukin transaksi Transaksi Jadi misalnya tadi Keluar uang Misalnya Keluar uang 500 ribu Untuk biaya Konsumsi Misalnya gitu ya Emang nikah segitu? Enggak ya? Jadi kita pencatatan transaksi Kemudian Kita tinggal tentukan Akun apa yang terlibat Dan mana yang debit Mana yang kredit Dan itu bisa dilakukan Yang dilakukan sebetulnya cukup itu saja Kenapa? Karena nanti laporan laba rugi Neraca Dan semua laporan lainnya Akan terbentuk secara Otomatis Oke Berarti sama Ya Pak Esau Berarti artinya Apa yang masyarakat lakukan hari ini Cuma sekedar mencatat uang masuk Itu aja Itu sudah jadi Fondasi awal Yang cukup bagus Gitu ya Jadi mencatat Kemampuan mencatat transaksi Dengan konsisten Itu adalah Fondasi awal Dalam pembuatan laporan keuangan Kenapa? Karena kalau sudah mampu Nyatat dengan konsisten Tinggal ditambah Kemampuannya dua aja Yaitu Mengidentifikasi Akun apa yang terlibat Dan mana yang debit Mana yang kredit Oke Tinggal tambahin dua itu aja Dan bahkan sekarang Sebagian software itu Bahkan sudah mampu Untuk membaca Itu secara otomatis Bahkan kita pun tinggal input transaksi Kemudian nanti dia sudah otomatis Kalau transaksi ini Berarti akun yang terlibat adalah Kas dan biaya Oke Kemudian yang di debit Yang mana Yang di kredit Yang mana Itu sudah otomatis Oh udah segitunya ya? Udah Udah segitunya Artinya masyarakat cuma tinggal input Ada penjualan misalnya Oke Ada orang nih pake studio Berarti kan 3 juta misalnya Udah tinggal input penjualan aja Nanti akun-akun mana yang terlibat Itu sudah diselesaikan oleh software Betul Dan kita masukkan angkanya Nominalnya Nanti laporan laba bagi sama nerajanya Pun terbentuk secara Otomatis Mantap Jadi mudah Dan itu yang membuat saya Ternyata Oh iya ya Sekarang itu Sebetulnya Sudah sangat mudah Dalam membuat laporan Keuangan Yang dibutuhkan apa? Kemampuan tadi Mencatat secara konsisten Mencatat secara konsisten Setelah itu Perlu cara bacaan Nah Sekali lagi Cara bacanya kan belakangan Kita kan ngomongin cara buatnya Cara buatnya Cara buatnya Cara baca dulu nanti Betul Jadi Itu adalah hal yang sekarang itu Sangat mudah dilakukan Dengan bantuan Berbagai macam software Atau aplikasi yang ada Di pasaran saat ini Dan itu Saya udah coba beberapa Ternyata memang semuanya Pada prinsipnya sama Ya memang itu doang It putra saksi Seperti itu Oke Artinya itu sudah dimudahkan oleh software Jangan sampai kita Males-malesan lagi Seharusnya udah gak ada alasan lagi hari ini Yang dibutuhkan hanya tadi itu Keinginan Untuk mencatat Secara konsisten Dan disiplin Leadership Komitmen Continue Dan lain-lain Jadi banyak Oke Mas Raka Ada ingin yang ditanyakan lagi Dengan Mas Fahmi Terkait Setelah dijelas oleh Mas Fahmi Sebetulnya Teknikly Saya ingin Cara membacanya Membacanya Itu Mungkin next time lah ya Oke gak apa Cuman Apa namanya Artinya kan Gak mungkin software ya Disini Intellectual property nya Justru yang sangat dibutuhkan Setelah itu Paling itu sih Oke Oke Mungkin Setidaknya hari ini Pokoknya ada dulu Punya gambarannya dulu Paling tidak teman-teman UKM Bisa dulu Membuat sebuah laporan keuangan Oke Mas Fahmi ini Kalau teman-teman yang ada disini Pebisnis pemula Yang masih ingin belajar Tentang Gimana cara membuat laporan keuangan Gimana cara membuat laporan labaruki Gimana cara membuat sebuah Neraca dan lain-lain Plus gimana cara bacanya Mas Fahmi ada semacam kelas Atau semacam workshop Atau apa gitu Yang teman-teman bisa akses Jadi Sejak bulan Juni Sampai dengan saat ini Saya rutin Next Plus Dan saya Itu rutin mengadakan Kelas online finansial bisnis Kelas online finansial bisnis Apa itu Jadi Kelas online Dilakukan melalui zoom Zoom meeting Dan durasinya 2 hari 2 hari 2 hari saja 3 sesi Sebetulnya 3 sesi dalam 2 hari Sesi pertama itu 1 sesi Sesi keduanya 2 sesi Itu Objektifnya adalah Membuat Peserta Mampu Mempunyai kemampuan Membuat laporan keuangan Masih sampai tahap membuat aja ya Membuat Membuat dan melakukan analisa sederhana Membuat dan Plus analisa sederhana Berarti seperti yang masyarakat Yang dibutuhkan Setiap bulan itu kita lakukan minimal sekali Setiap bulan Minimal sekali Minimal Oke Nah terus kalau misalnya Sudah ikut di workshop itu Berarti live workshop ya Live langsung Live workshop kan Nah Pasal ada bisa nanya gak sih konsulasi-konsulasi Masa ya udah buat ini Terus cara baca analisanya Gimana Analisa sederhananya Bisa gak itu dilakukan? Bisa banget Karena setelah Pertanyaannya bisa di kelas itu Saat berlangsung Ataupun biasanya Suka banyak tuh Oh pertanyaannya baru nongol Setelah Dia mulai praktik Gitu kan Gitu kan Gitu Karena itu Saya membuatkan juga Grup whatsapp khusus Gitu kan Dimana teman-teman itu bebas nanya Sari itu banyak Banyaknya tanya jawab disitu Dijawab kan Dijawab Mas Kalau misalnya saya adresnya kayak gini Akunnya apa aja mas ya Gini sama ini Gitu kan Atau Mas Suka aja gue yang nanya Oh pertanyaannya sifatnya advance Gitu kan Mas Ini aku mau bagi dividen Bulan Maret Gitu Tapi Duitnya belum ada Gitu Oh duitnya belum ada Itu gimana ya Saya jawab Oke Kirimin aja Ini nya Neracanya Disitu kan saya tau kan Kasnya berapa Biutangnya berapa Gitu Oh saya liat Ya ini duitnya Ya tadi Pertanyaan awal Perasaan jualan bagus Tapi kok duitnya Gak ada Gak ada Gitu Oh ternyata piutangnya banyak Oh Berarti Piutang itu Masih salah satu tuyul Betul Dia nyembunyiin duit kita Jadi duitnya masih ada di orang lain Gitu Jadi Waktu dia tadi mau bagi-bagi dividen Duitnya belum ada Gitu Cashnya tuh belum ada Gitu Karena masih dalam bentuk Piutang Ini kayaknya Kalau next podcast Kita bikin tuyul Tuyul Dalam bisnis Menarik tuh Asik tuh kita rinci Satu-satunya Tuyul A Namanya Siapa Oke Nah itu Tapi kalau teman-teman mau join Di kelas itu Biayanya berapa? Biayanya Publishnya di 400 ribu 400 ribu Tapi itu Suka ada promo-promo Jadi Silahkan pantau IG kami Nextplus.id Nanti juga akan Saya taruh link Di description Di bawah ini Oke Terima kasih banyak Sharing pada hari ini Luar biasa sekali Terima kasih Thank you juga nih mas Rakan Saya menjadi banyak Ini juga nih Banyak cerita Tentang situasi Yang dianggap UKM Yang nges-nges Wah jangan Cemental Nanti Itu sama aja Apa namanya Nanti langsung aja Di belief system Oke Diganti apa ya? Yang sedang bertumbuh Kan kalau sedang bertumbuh Belum punya laporan keuangan Ya gak apa-apa Yang penting memang Punya niat Untuk mau Untuk punya Sedang bertumbuh Oke thank you banget Sampai ketemu Sampai ketemu Di lain waktu Di mentoring-mentering Berikutnya Masa kata Thank you juga Terima kasih Next Kita ketemu lagi ya Terima kasih teman-teman Semuanya Yang udah menyimak video ini Sampai selesai Insya Allah Kita akan hadirkan Video-video yang jauh Lebih menarik Lebih solutif Dan aplikatif Buat teman-teman UKM Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam